JINAN TV Kalau Anda paham maknanya Di kenyataannya Tidak harus satu Beda dengan JUSI Kalau Anda paham maknanya Di kenyataannya Harus satu Contohnya Manusia Kalau Anda paham manusia Apakah di dunia harus satu? Tidak harus satu Kuli Dia bisa banyak Dia bisa Beda dengan JUSI Kalau Anda paham maknanya Dia harus satu Seperti biasanya Nama-nama Ini suatu yang penting ya Saya kasihkan Ada namanya Makna dan Makbum Biasanya di Arab Makna dan Artinya sama Dia sinonim Cuma kadang-kadang dilihat Dari segi yang berbeda Ada makna Ada individu dari makna tersebut Kalau Anda paham ini Ratusan masalah akan bekerja Makna Ada namanya makna ya Makna Ada namanya makna Al-makna Ada namanya Al-mizdaq Platin termizdaq Masodik Afrod Manusia Ini paling saya Dekati contoh Manusia Apa makna manusia Manusia loh ya Al-insan Apa artinya insan Para ahli mantik Mendefinisikan manusia itu Ialah Hayawan Mantik Anantik Makhluk hidup Yang mampu berpikir Makhluk hidup yang Mampu berpikir Berpikir Ini Tidak ada Kecuali di otak Karena kenapa Yang namanya manusia Itu Maknanya Kuli Karena kalau kita Paham makna manusia Di kenyataannya Bisa menjadi banyak Di kenyataannya Ingat kata-kata saya Bisa banyak Bisa banyak Tidak berarti Harus banyak Dia bisa kok Anda bisa menyetil Belum tentu Anda memang Benar-benar Menyetil Saya kalau belajar Bisa menyetil Namanya manusia Ya kalau diajari Pasti bisa Tapi Belum tentu Saya Benar-benar Bisa Menyetil Sekarang Tapi kalau saya Belajar Saya bisa Kata-kata bisa Kata-kata bisa Kalau di dalam Bahasa Indonesia Itu mempunyai Dua makna Benar-benar Bisa menyetil Dan Nanti bisa menyetil Anda bisa Lulus Anda kalau Ujian Bisa Apakah dia Benar-benar Lulus Benar-benar Oh bisa Lulus Sama kan Tapi dia bisa Menyetil Maknanya apa Bisa dimaknai Dua kan Dia memang Benar-benar Bisa menyetil Dan dia Sekedar Bukan sekedar Bisa Kalau Belajar Bisa Seperti Anda Bisa lulus Maknanya Dia Belum tentu Lulus Tapi Bisa lulus Itu suatu yang Saya bilang Apa namanya Mungkin Saya bilang Mungkin Iya Jadi orang-orang Indonesia yang ngomongnya Bisa Paham ya Supini penting Al-insan Maknanya Hayawan Kalau Anda Paham Makna Insan Anda Langsung Mengetahui Bahwasannya Di dunia Nyata Tidak Harus Satu Dia mungkin Dia bisa Banyak Dia mungkin Banyak Kemungkinan Dia untuk Banyak Belum tentu Benar-benar Banyak Saya kira Jelas Kemungkinan Dia untuk Banyak Belum tentu Benar-benar Banyak Dan itulah Yang namanya Kuli Jadi Kuli Cuma Andanya Di otak Tidak ada Di dunia nyata Yang ada Di dunia nyata Adalah Justi Ini Komongan Kesimpulan Dari Filsafat Yang Diterdebatkan Ribuan Tahun Filsafatnya Aristo Mengatakan Bahwasannya Kuli Di dunia Nyata Ada Tidak Ada Kuli Manusia Tidak Ada Di dunia Yang ada Adalah Individu Di manusia Ada Gak manusia Jalan Sendiri Gak ada Yang ada Pak Minto Apakah Pak Minto Manusia Kalau Pak Minto Manusia Terus Bagaimana Pak Husnur Apa Dia Manusia Adalah Sebuah Makna Sebuah Mepung Yang kita Ambil Dari Melihat Individu Individu Ini Setelah Kita Melihat Terakhir Individu Kita Bisa Mengambil Makna Makna Kaedah Umum Kaedah Umum Ini Namanya Manusia Namanya Kuli Kalau di dalam Bilmu Makulatnya Dibilang Dia Makul Tani Ada Makul Awal Ada Makul Tani Makul Awal Itu yang Ada Di dunia Ini Kita Apa Ya Itu Kayak Manusia Terus Manis Yang Ada Apa Rasa Rasa Manis Itu Manisnya Saja Itu Tidak ada Di dunia Yang Ada Itu Manisnya Gula Manisnya Ini Manisnya Itu Manis Tidak Ada Dalam Yang Namanya Manis Ini Manis 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 Tidak Ada Manis Sholat Tidak Ada Sholat Di dunia Yang Ada Adalah Individu Dari Sholat Jamaat Sama Kayak Jamaat Tidak Ada Yang Namanya Jamaat Satu Jamaat Gitu Makna Kuli Dari Jamaat Ada Di Dunia Gak Ada Yang Ada Adalah Individu Dari Jamaat Jamaat Duhurnya Pak Minto Ada Jamaat Duhurnya Ustaz Aldian Ada Jamaat Duhurnya Ustaz Ustaz Ada Tapi Jamaat Mana Di dunia Ada Jamaat Tok Tidak Jamaat Tok Tidak ada Yang ada Adalah Jamaat Yang Di Apa loh Di Bahasa Arab Itu Mokoyat Embel Embel Ada Embel Embel Pasti Solat Tidak ada Di dunia Pasti Ada Embel Embel Solat Duhah Pun Enggak Ada Embel Embel Solat Duhah Tak Kom Harinya Pun Ada Waktunya Pun Ada Itu Yang Namanya Juz Kalau Ada Bahan Ini Banyak Sekali Kita Sampai Masalah Ini Tiba Nol Lihat Kalau Di Demu Kita Harus Menolong Rakyat Kecil Mana Rakyat Kecil Karena Kenapa Anda Anda Mengatakan Sebuah Mabum Yang Kuli Individunya Ini Banyak Ini Rakyat Kecil Kadangkala Dia Bermaksud Tentu Tapi Dikatakan Dengan Kata-kata Yang Umum Kita Menolong Rakyat Kecil Tapi Yang Dia Maksud Rakyat Kecil Yang Itu Tapi Yang Itu Enggak Disebutin Cari Aman Itulah Apa Namanya Itu Saya Belang Itu Itu Bahasa Bahasa Yang Namanya Bahasa Itu Adanya Bahasa Bermaksud Untuk Menjelaskan Adanya Bahasa Maksud Dari Bahasa Adalah Menjelaskan Makna Yang Ada Di Bermaksud Bahasa Tidak Membuat Global Sebuah Makna Maksud Maksud Bahasa Menjelaskan Penglobalan Adalah Lawan Dari Penjelasan Anda Menglobalkan Berarti Anda Mengkaburkan Padahal Maksud Bahasa Adalah Adanya Bahasa Untuk Menjelaskan Sesuatu Bukan Untuk Mengkaburkan Sesuatu Tapi Maksud Orang Yang berbicara Kadang Mengkaburkan Bukan Maksudnya Bahasa Tapi Maksud Orang Kadang Kita Ngatakan Saya Saya Teguh Dengan Pakkom Saya Mengetahui Pakkom Yang Ngasih Saya Nilai Jelek Duh Saya Ninduk Ngasih Ngasih Nilai Jelek Saya Ngomong Dosa Saya Ngomong Pakkom Padahal Yang Ngasih Saya Nilai Jelek Cuma Pakkom Pakkom Saya Sengaja Mengkaburkan Kata Dosen Saya Sengaja Mengkaburkan Kata Pakkom Dengan Kata Dosen Yang Mempunyai Makna Lebih Umum Karena Kalau Kita Memahami Makna Dosen Dosen Banyak Tapi Pakkom Saya Menggunakan Kata Kata Dosen Dan Bermaksud Pakkom Dengan Sebab Mungkin Saya Takut Dengan Pakkom Jadi Kalau Pakkom AT Mau Marahi Saya Sudah Ngomong Antum Saya Kok Dosen Gitu Kan Cari Amal Dari Amal Yang Kedua Kasih Kalau Ya Udah Kenal Dosen Yang Paling Ketua Pakkom Kalau Ada Orang Dapat Nilai Jelek Pakkom Pakkom Saya Nggak Ngomong Pakkom Udah Pada Tahu Dosen Ngasih Nilai Jelek Dosen Apaan Pakkom Mane Pakkom Mane Dan Contohnya Itu Sangat Sangat Itu Adalah Sebuah Pengkaburan Pengkaburan Dan Orang Itu Mempunyai Maksud Untuk Mengkabulkan Makna Di Dalam Politik Banyak Banyak Bahkan Caranya Harus Kekabulkan Harus Kekabulkan Kuncinya Begitu Itu Semuanya Itu mantik Semuanya Itu mantik Cuma Anda Harus Benar-benar Memilih Dan Memilah Kata Mana Kata Yang cocok Untuk Pengkaburan Bukan Hanya Yang cocok Dikaburkan Dan Harus Atas Yang Itu Mencakup Tujuan Yang Anda Maksud Contohnya Saya Ingin Menolong Pak Minto Yang Pak Minto Itu Tugas Saya Motor Saya Pasti Menolong Menolong Wong Cile Pasti Karena Di antara Wong Cile Itu Ada Pak Minto Seumpamanya Saya Menolong Pak Minto Motor Saya Setelah Sana Menolong Wong Cile Padahal Pak Minto Bukan Wong Cile Pak Minto Adalah Individu Dari Wong Cile Dia bukan Wong Cile Dari Saksa Saksa Jadi Dari Segisah Saksanya Apakah Dia dosa Itu beda Lagi Bisa Tapi Niatnya Seperti Itu Dari Niatnya Seperti Ada Niat Ada Ada Omongan Kalau Memang Niat Anda Seperti itu Kenapa Anda Ngomong Dari Niat Anda Ada Niat Niat Anda Niat Anda Nolong Pak Minto Anda Kenapa Ngomong Ngomong Wong Cile Sudah Katanya Pak Minto Orang Cile Saya Ngomong Pak Minto Orang Cile Individu Individu Dari Wong Cile Anda Ngomong Pak Minto Orang Cile Salah Karena Orang Cile Itu Banyak Ini Orang Cile Ini Orang Cile Ini Orang Cile Kenapa Kalau Cuma Pak Minto Dan Anda Ngomongnya Orang Cile Anda Menggunakan Orang-orang Yang Tidak Ada Hubungannya Untuk Menipu Orang Lain Yang Tujuannya Untuk Menolong Loh kan Ada semacam Tipuan Ada semacam Tipuan Di sini Loh Sahnya Sah saja Di depan Mata Pengajian Itu Sah Tapi Di depan Mata Allah Akan Di Individu Anda Anda Ngomong Pak Minto Kan Niat Anda Kenapa Anda Menggunakan Orang Ini Kenapa Apa Salahnya Mereka Ini Mereka Ini Hanya Victim Kurus Itu Kan Ibu Semacam Ada Tipuan Saya Mungkin Di dalam Hukum Indonesia Atau Hukum Negara Negara Lain Tidak Di Agak Menisi Tapi Wallahualam Yang saya Pahami Di dalam Islam Ada semacam Tipuan Ada semacam Tipuan Wallahualam Ini penting Ini penting Anda Memahami Sebuah Makna Dan Memahami Individu Dari Makna Tersebut Kalau Anda Memahami Hukum Ini Anda Akan Ketok Sokos yang Ngapus Sokos yang Nggak Ngapus Sokos yang Ngapus Tingkat tinggi Sokos yang Ngapus Pengulang Berarti kan Ada Pengusaha Ulung Pedagang Ulung Guru Ulung Politikus Ulung Pembohong Ulung Apa Apa yang Apa yang Apa namanya Menjadi Pembeda Menjadi Pembeda Ya ini Menjadi Pembeda Ya ini Bahasanya Dia memilah Dan memilih Kata-kata Untuk Meniku Yang sampai Orang tidak Sadar Dia ditipu Antaranya Tetap Ya itu Anda Memahami Apa itu Makna Apa itu Individu Dari Makna Tersebut Saya kasih Contoh Di dalam Tafsir Sudah Tanya Allah Tidak Butuh Dengan Ibadah Kita Allah Juga Tidak Merasa Terbebani Dan Susah Dengan Maksiat Kita Taat Atau Tidak Taat Allah Tetap Tuhan Kita Maksiat Kita Mendolimi Diri Kita Apakah Kalau kita Maksiat Allah Akan Kurang Grajurnya Sebagai Tuhan Tidak Tidak Tetap Tuhan Dan tetap Maha Puasa Kita Maksiat Kita Maksiat Kita Kalau Taat Kita Membuat Diri Kita Untuk Kita Kalau Maksiat Kita Mendolimi Diri Kita Sendiri Di dalam Ayat Jangan Kalian Mendolimi Diri Diri Kalian Di Bulan-bulan Yang Haram Bulan-bulan Empat Bulan Haram Sebagian Ulama Mentafsirkan Dengan Jangan Mendolimi Diri Kalian Dengan Berzina Lihat Jangan Mendolimi Diri Kalian Apakah Berzina Mendolimi Apakah Berzina Itu Dolem pada Diri Apakah Dolem pada Diri Itu Berzina Faham Gak Boleh Bada Diri Itu Dengan Berzina Melanggar Perintah Allah Apakah Melanggar Perintah Allah Maknanya Sama Dengan Berzina Kenapa Kenapa Berzina Berzina Adalah Salah Satu Individu Bagaimana Anda Bermaksiat Yang langsung Dengan Maksiat Itu Anda Mengelimi Ini Ini Sebuah Metode Dalam Tafsir Metode Tafsir Mutakodinin Itu Dengan Cara Menyebutkan Contoh Metode Tafsir Mutak Akhirin Bukan Contoh Yang akan Tetapi Makna Dari Kalimat Tersebut Makna Yang Lebih Benar Menurut Saya Makna Lebih Benar Akan Tetapi Contoh Lebih Mudah Contoh Lebih Mudah Dipahami Tapi Makna Lebih Kuat Kalau Anda Memahami Antara Makna Di situ Saja Sudah Banyak Para Mufastir Dengan Pemahaman Ini Membagi Cara Metode Tafsir Mereka Metode Tafsir Mereka Paham Ya Makna Perbedaan Antara Makna Dan Individu Dari Makna Tersebut Individu Dari Makna Tersebut Individu Dinamakan Dia itu Misdak Atau Masodik Pertah Dengar Latas Duk Dalam Kita Kita Bahasa Tidak Pertah Moga Kita Bahasa Ada Namanya Latas Duk Hadir Kalimat Latas Duk Kalimat Ini Tidak Bisa Individunya Kecuali Ini Karena Kalimat Ini Individunya Beda Sangat Beda Sangat Beda Begitu Ya Jadi Yang Namanya Kuli Yang Namanya Kuli Dia Adalah Sebuah Kalimat Kalau Anda Memahami Makna Kalimat Tersebut Individunya Tidak Harus Satu Bisa Banyak Individunya Bisa Banyak Walaupun Realitanya Tidak Ada Satupun Seperti Burung Konik Burung Konik Lebih Lebih Gampangnya Iron Man Lebih Gampang Lagi Buluk Manusia Ijo Kuat Buluk Paham 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 Manusia Ijo Kuat Apakah Ketika Anda Paham Makna Buluk Apakah Harus Ada Satu Buluk Dunia Mungkin Nggak Ada Dua Ata Tiga Buluk Mungkin Mungkin Saja Karena Makna Buluk Itu Adalah Manusia Hijo Gede Kuat Ini Nggak Harus Satu Nggak Harus Kenyataannya Ada Nggak Tidak Ada Satupun Hanya Fiktif Jadi Yang Namanya Kuli Hanya Bukin Dengan Makna Makna Hanya Ada Di Otak Tidak Ada Urusannya Dengan Daya Tapi Jusi Harus Dengan Ada Daya Kalau Ada Harus Satu Kalau Ada Kalau Ada Belum Tentu Ada Saya Ngomong Kalau Ada Kalau Ada Harus Satu Ada Ada Kalau Ada Harus Satu Mulai Ngelupa Kalau Melihat Amin Paham Itu makna Kuli Sama Mantik Tidak ada Hubungannya Dengan Jusi Sama Sekali Rata Rata Hubungannya Mantik Dengan Kuli Karena Kenapa Mantik Adalah Undang-Undang Dalam Berpikir Tidak ada Hubungannya Dengan Permasalahan Tentu Seperti Undang-Undang Dalam Indonesia Undang-Undang Mencuri Kan Tidak ada Hubungannya Dengan Tentu Ketika DPR DPR Membuat Undang-Undang Itu kan Bukan Buat Pak Husnul Umum Siapapun Yang mencuri Kena Pasal Ini Siapapun Yang korupsi Kena Pasal Tidak ada Hubungannya Dengan Rifai Atau Dengan Pak Kom Atau Dengan Mas Anwar Tidak ada Hubungannya Sama Sekali Mereka Membuat Undang-Undang Tanpa Melihat Individunya Itulah Yang namanya Undang Undang Begitu Pula Mantik Mantik Adalah Undang-Undang Untuk Berpikir Tidak ada Urusannya Dengan Permasalahan Tertentu Tidak ada Sama Sekali Karena itu Mantik Bisa digunakan Di dalam Ilmu Apapun Karena Mantik Ada Bukan untuk Ilmu Ekonomi Mantik Ada Bukan buat Ilmu Masa Tidak Mantik Ada Bukan buat Ilmu Musul Bikin Atau Sikit Atau Tidak Tidak Dia adalah Cara Berpikir Yang Benar Yang Masuk Ke Semua Ilmu Yang Masuk Ke Semua Ilmu Bahasa Inggris Ekonomi Kalau Ada Dalam Hewan Dalam Melukis Apapun Karena Itu Hubungan Mantik Adalah Hubungan Dengan Kuli Saja Karena Kuli Mencakup Cakupan Yang jauh Lebih Luas Daripada Karena Kuli Kalau ada Bisa Banyak Lihat Kalau ada Bisa Banyak Kan Undang Untang 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 Mencuri Mencuri Kalau Ada Bisa Banyak Entar Ada Tanda Nomor 45 Tapi Kalau ada Bisa Banyak Kuli Itu Pembahasan Yang Diurusin Dengan Mantik Adalah Kuli Kuli Itu Kadang Kalau Kita Melihat Sebuah Lapat Seperti Insan Seperti Manusia Kan Maknanya Hayawan Dan Natin Apa Maksud Hayawan Bukan Hayawan Nanti Ngomong Hayawan Kemar Bukan Itu Makna Hayawan Apa Bukan Hayawan Adalah Sesuatu Yang Hidup Makhluk Hidup Mempunyai Kehidupan Itu Hayawan Natik Adalah Yang Berpikir Ini kan Wafaknya Ini maknanya Hayawan Kalau kita Memahami Makna Hayawan Tidak Harus Satu Betul Betul Hayawan Sesuatu Yang Hidup Kalau Sesuatu Ini Ada Di dunia Nyata Apakah Satu Bisa Bisa Banyak Berarti Hayawan Ini Kuli Umum Begitu Pulang Natik Yang Bisa Berpilih Apakah Kalau ada Di dunia Nyata Satu Satu Mungkin Banyak Hayawan 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 Adalah Kuli Dan Kuli Ini Masuk Di dalam Salah Satu Bagian Dari Insan Insan Terdiri Dari Dua Makna Makna Sesuatu Yang Hidup Dan Makna Berpikir Kalau Dua Ini Digabung Jadilah Dia Manusia Dua Duanya Adalah Kuli Tapi Yang Hayawan Kan Namanya Makhluk Hidup Tidak Hidup Manusia Sapi Makhluk Kebu Kambing Hayawan Lebih Umum Daripada Insan Sesuatu Yang Masuk Di Dalam Bagian Dari Makna Sebuah Kalimat Dan Sesuatu Itu Lebih Umum Dari Kalimat Tersebut Kita Namakan Dia Jenis Saya kasih Contoh Apa Itu Nasi Nasi Adalah Makanan Pokok Apa Dari Dari Beras Dari Beras Beras Dia Makanan Pokok Dari Apa Nasi Adalah Makanan Pokok Atau Beras Adalah Makanan Pokok Orang Indonesia Oh Luar Jawa Juga Makanan Pokok Beras Terdiri Dari 2 Makna Dia Adalah Makanan Pokok Dan Orang Indonesia Makanan Pokok Lebih Umum Daripada Beras Karena Makanan Pokok Tidak Ada Gandum Ada Jagung Macem Macem Saku Ketika Sesuatu Lebih Umum Itu Kita Namakan Dia Itu Jenis Apa Jenis Dan Sesuatu Yang Menjadikan Jenis Ini Hanya Bisa Cocok Untuk Maknanya Kita Namakan Dia Itu Sase Seperti Beras Adalah Makanan Pokok Orang Indonesia Seumpang Nya Ini Kok Asya Orang Indonesia Menjadikan Makanan Pokok Hanya Bisa Cocok Ke Beras Padahal Makanan Pokok Bisa Cocok Ke Individu Selain Beras Makanan Pokok Adalah Jenis Orang Indonesia Adalah Pasel Pasel Adalah Sesuatu Yang Membuat Jenis Terfokus Dalam Satu Macam Sekali Lagi Pasel Adalah Sebuah Makna Yang Membuat Jenis Terfokus Dalam Satu Macam Terfokus Dalam Satu Macam Dan Gabungan Dari Jenis Dan Pasel Kita Namakan Dia Di Indonesia Namanya Macam 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 Ini beras Macam Apa Beras Gramu Apalagi Lampus 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 Melon Melon Merah Melon Apa Mazda Itu Terusnya orang-orang Hedra Buat orang-orang Yaman Mazda Kas Mati Semua Adalah Jenis Gulok Makanan Kokoh Dan lebih spesifik Dia adalah Beras Tapi Macam Ini Apakah Ketika Anda Memaknai Memaknai Menir Ada yang ngomong Loh ya Kepak Anda punya Menir Pak Ini Apakah ada Protes Protes Arti itu Bukan Juga Bukan 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 Yang Ngomong Muda Siapa Ada yang Ngomong Muda Kita Bilang Ini Adalah Cara Berpikir Para Ulama Anda Mikir Ya Ulama Zaman Darulu Ketika Memahami Kitab Semua Undang Undang Ada Di Otaknya Ya Jelas Jadi Ulama Besar Lagi Tak Ngomong Dit Susah Mau belajar Sepuluh Tahun Gapak 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 Ulama Saya Jamin Gapak Ulama Sepuluh Tahun Belajar Karena Anda Belajar Juziatnya Anda Belajar Kuliatnya Juziat bukan Ilmu Dia Adalah Individu Dari Ilmu Ilmu Itu Kuliat Juziat Bukan Ilmu Itu Adalah Aplikasi Dari Ilmu Anda Bagaimana Bisa Mengaplikasikan Kalau Belum Paham Atasnya Gapak Aduh Ulama Zambut Saya kok Nelihat Kitabnya Kok Gimana ya Imam Shafi Itu Kitabnya Namanya Alhum Ngomong Saya Ngarang Kitab ini Aplikasi Allah Saya Ngarang Kitab ini Dengan Bahasa Kalian Kalau Saya Pakai Bahasa Saya Murat Itu Saja Sekarang Doktor Profesor Lurusan Usul Bik Mojo Kitab Arisala Imam Shafi Inggelubet Munyir Smafot Ya Beneran Itu Smafot Tidak Bisa Ada Gimana Mekir Gimana Imam Shafi Yang Sekarang Madagunya Terbesar Sebenarnya Dipakai Indonesia Madagina Shafi NU Dari Pucuk Sampai Pucuk Shafi Semua Mesir Pucuk Sampai Pucuk Shafi Semua Karena Ketika Mengarang Kaedah-kaedah Ini Sudah Apa namanya Dari kecil Sudah Diajari Anda Berpikir Seperti Ini Ya Jelas Sudah Ketika Tuhanya Usmat Kita Belajar Sholat Duhal Sholat Duhain Jangan Belajar Sholat Duhanya Yang Ini Belajar Teori Sholat Duhal Teori Sholat Teori Berpikir Yang Benar Nanti Sholat Duhal Jam Segini Jam Segitu Itu Adalah Aplikasi Dari Apa yang Anda Pelajari Sholat Duhal 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 Delapan Jam Sembilan Itu Bukan Ilmu Guru Mempelajarikan Kamu Kalau Sholat Duhal Jam Sembilan Kalau Enggak Kalau Mengajarikan Bukan Sistem Sholat Duhal Diajari Kalau Sholat Duhal Jam Delapan Jam Sembilan Itu Bukan Ilmu Itu Dari Sholat Duhal Sholat Duhal Tidak Ada Hubungannya Dengan Jam Delapan Jam Sembilan Tidak Ada Hubungannya Kapan Mulai Kapan Berakhir Tidak Ada Hubungan Dengan Jam Segini Tidak Ada Kapan Mulai Kapan Ilmu Itu Disitu Bukan Bukan Plantek Tidak Paham Ya Mulai Bikin Jadi Kalau Kita Melihat Jenis Itu Dia Harus Lebih Umum Daripada Sesuatu Yang Dibuatnya Kalau Kita Melihat Fasel Fasel Adalah Sesuatu Yang Membuat Jenis Menjadi Lebih Spesifik Ke Mata Tentu Jenis Yang Mempunyakan Makanan Kokok Yang Mencakup Banyak Individu Ketika Ditambahi Dengan Fasel Akan Membuat Jenis Yang Tadi Itu Umum Menjadi Lebih Spesifik Jika Gabung Dan Gabungan Antara Fasel Dan Jenis Kita Namakan Dia Itu Macam Paham Ya Beras Selamat Dia Beras Pasti Mempunyai Banyak Macam Ada Beras Macam Ada Beras Bramu Ada Beras IR K IR IR Raskin Beras Pulau Semuanya Beras Ketika Beras Berbeda Beda Apa Namanya Berbeda Beda Macam Macamnya Kenapa Makan Dia Itu Macam Tapi Ketika Sudah Berbeda Bukan Beras Lagi Jagung Dia Bukan Berbeda Macam Tapi Berbeda Jenis Jenis Berbeda Jagung Dan Beras Masuk Kedalam Satu Satuan Yang Lebih Umum Yaitu Makanan Pokok Ketika Dia Berbeda Tapi Masuk Kedalam Satu Jenis Satu Satuan Yang Lebih Umum Di Atasnya Sedikit Kita Katakan Dia Berbeda Jenis Berbeda Macam Belum Tentu Berbeda Jenis Tapi Berbeda Jenis Pasti Berbeda Kita Lihat Aplikasinya Dalam Ekonomi Jadi Ini Sangat Gita Yang Namanya Riba Orang Itu Banyak Sekali Mengetahui Yang Namanya Riba Hutan Hutan Riba Jadi Tolak Ukur Riba Ialah Yang Namanya Hutang Tidak Boleh Ada Untung Hutang Adalah Sebuah Akat Tolong Menolong Ketika Hutang Dikomersilkan Dia Akan Menjadi Dalam Bentuk Apapun Selama Orang Yang Memberi Hutang Mendapat Keuntungan Sudah Menjadi Riba Dalam Bentuk Apapun Imam Abu Hanifah Sangking Waroknya Masalah Ini Dia Lewat Kepanasan Ketika Lewat Di Irak Ketika Itu Kepanasan Ingin Berteduh Di Bayangan Sebuah Rumah Bukan Berteduh Di Rumah Bukan Di Bayangan Sebuah Rumah Ketika Mengetahui Bahwasannya Yang Punya Rumah Punya Hutang Sama Dia Tidak Jadi Karena Ini Masuk Menurut Beliau Bisa Masuk Dalam Kategori Dia Mengambil Untung Dari Utang Bayangan Berteduh Di Bayangan Menurut Beliau Sangking Waroknya Imam Abu Hanifah Yang Dulu Pernah Merajai Islam Madhabnya Dipakai Di Khilafah Hukum Islam 600 tahun Sebagai Madhab Madhab Hanifah Bang India Kabeh Islam Hanifah Turki 70% Hanat Semua Pakistan Hanat Semua Hanifah Siapa Hanifah Saking pintarnya Beliau Kalau ingin mendebat Saking pintarnya Kalau Anda Kalau Imam Abu Hanifah Ingin membuktikan Tembok ini Emas Dia bisa Tembok 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 Kalau Kalau Menti Pak Buka Ini Mas Ini Kalah Dulu Sangking Hebatnya Dalam Berdebat Yang Merajai Hanifah Dan Sangat Warok Warok Itu Takut Takut Sama Allah Kalau Jawa Ngomong Ya Hati-hati Wiroki Saya Ngomong Wiroki Ya Dia Punya Utang Dalam Juga Dan Karena Panas Ingin Berkeduh Melihat Itu Adalah Bayangan Rumah Orang Yang Punya Utang Karena Dia Takut Masuk Kedalam Hadis Yang Buninya Setiap Utang Yang Ada Keuntungannya Adalah Utang Tambahan Tambahan Keuntungan Itu Lebih Dari Tambahan Keuntungan Lebih Umum Daripada Tambahan Karena Tambahan Pasti Keuntungan Keuntungan Belum Tentu Tambahan Keuntungan Belum Tentu Tambahan Tentu Sama Dengan Jasa Uang Penukaran Uang Ini Adalah Ada Keuntungan Saya Tengah Sabar Saya Tengah Ngomong Apa Riba Utang Pinsah Ini Yang Banyak Diketahui Oleh Orang Ini Yang Banyak Diketahui Oleh Orang Tapi Ada Macam Riba Lain Yang Banyak Tidak Diketahui Oleh Orang Namanya Riba Jual Beli Jadi Ini Yang Sampai Yang Kok Dia Bukan Utang Ada Tidak Utang Ada Tidak Utang Punya Utang Di Penukaran Luang Punya Utang Adalah Tidak Punya Utang Tidak Punya Utang Itu Namanya Riba Jual Beli Apa Tolak Hukurnya Di Dalam Agar Syafi Riba Jual Beli Hanya Terpaut Dan Ter Apa Namanya Terpusat Di Dua Terfokus Di Dua Mata Uang Dan Makanan Bukan Hanya Makanan Yang Bisa Dimakan Yang Bisa Dimakan Kalau Anda Menjual Sesuatu Dari Dua Hal Ini Makanan Makanan Atau Uang Ya Yang Sama Jenisnya Sama Sama Jenisnya Ini Jenisnya Sama Apakah Harus Macamnya Sama 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 Makanan Pokok Apakah Macamnya Harus Sama Kalau Anda Menjual Sesuatu Yang Jenisnya Sama Dan Berbeda Macamnya Anda Harus Memenuhi Dua Kriteria Anda Harus Memenuhi Dua Kriteria Harus Ijab Kobul Di Tempat Bukan Ijab Kobul Harus Menjilat Harus Ada Serah Terima Di Tempat Dan Harus Mengatakan Di Dalam Ijab Kobul Jual Belinya Harus Sekarang Serah Terimanya Harus Sekarang Beda Dengan Anda Mengucapkan Serah Terima Sekarang Dan Serah Terimanya Benar-benar Sekarang Beda Kadang Beda Ngomong Ini Saya Jual Ini Sekarang Ya Saya Pergi Saya Ngomong Serah Terima Sekarang Tapi Kenyataannya Setelah Terimanya Tidak Sekarang Ketika Anda Menjual Makanan Dengan Makanan Selama Jenisnya Makanan Selama Jenisnya Makanan Tapi Macamnya Berbeda Anda Harus Serah Terima Sekarang Kontan Ya Dibilang Selah Terima Sekarang Begitu Pula Masalah Tukar Menukar Ruang Saya Punya Uang Dolar Saya Tukar Dengan Rupiah Rupiah Dan Dolar Jenisnya Berbeda Tapi Sama-sama Mata Uang Saya Diwajibkan Untuk Setelah Terima Sekarang Saya Diwajibkan Untuk Setelah Terima Sekarang Kalau Tidak Setelah Terima Sekarang Riba Dosa Ini banyak Yang Tidak Tau Mungkin Anda Sebagai Ekon Tidak Tau Gini Kan Ini Mazhab Syafi'i Seperti itu Banyak Yang Tidak Tau Dan Saya Bilang Sangat Tidak Itu Kalau Jenisnya Sama Tapi Macamnya Beda Masalahnya Bukan Hanya Disitu Kalau Macamnya Sama Uang Uang Dengan Uang Rupiah 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 Datang Beras Dengan Beras Gandum Dengan Gandum Gandum Dengan Gandum Harus Sama Berat 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 Atau Kalau Kadang-kadang Diliterin Harus Sama Literan Yang Mana Benda Itu Sering Di Pukur Dengan Itu Kadang-kadang Berat Dipakai apa Literan Apa Dianu Umum Umumnya Pakai apa Berat Kilo 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 Dengan Dengan Umumnya Seperti Itu Walaupun Beda Kualitasnya Aneh Kualitasnya Beda Ketika Anda Menjual Beras Dengan Beras Harus Sama Walaupun Kualitasnya Beda Siapa Yang Menurut Anda Jual Beras Dengan Beras Sama Nabi Diajari Jangan Begitu Caranya Itu Riba Nabi Melihat Orang Beli Tamer Jelek Dengan Tamer Yang Bagus Dan Tamer 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 Saibah Sama Tamer Apa Nabi Lihat Tamer Saibah Dengan Natsuah Dengan Natsuah Natsuah Saya 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 Lupa Namanya Tamer Apa Cuma Nabi Melihat Salah Seorang Sahabat Dengan Tamer Tamer Ini Satunya Bagus Satunya Jelek Gitu Nabi Melihat Yang Bagus Ini Bagus Tamernya Gede Gede Ayu 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 Katanya Sahabat Enggak Rasulullah Ini Tamer Tamer Kualitas Tinggi Gitu Kami Menjual Satu Karun Tamer Ini Dengan Dua Karun Tamer Yang Lain Jangan Seperti Itu Ini Ribah Ini Ribah Terus Caranya Bagaimana Caranya Anda Jual Saya Saya Jual Dulu Tamernya Kepada Pak Minto Saya Kan Dapat Uang 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 Ini Saya Buat Membeli Tamernya Pak Minto Yang Kualitas Sama Saya Kan Jual Pak Minto 100 Ribu Uang 100 Ribu Ini Saya Gunakan Untuk Membeli Kurmanya Pak Minto Yang Dua Karun Sebenarnya Kalau Langsung Saya Cuker Ini Pak Kurma Saya Kurma Anda Mana Bisa Kan Cuma Saya Muter Prosesnya Prosesnya Akhirnya Sama-sama Mempunyai Hasil Saya Memiliki Formanya Pak Minto Dan Pak Minto Memiliki Forma Saya Tapi Prosesnya Terbeda Satunya Ribat Satunya Bukan Firm Ini Dikatakan Di dalam Fikir Shafiki Adalah Riba Murawah Bukan Murawah Beda Murawah Murawah Bukan Itu Ini Riba Tapi Riba Dua Beli Banyak Orang Tidak Tau Banyak Sekali Saya Dulu Kedika Di Yudhani Itu Saya Menemani Teman Saya Menukarkan Eh Bukan Yudhani Ya Ditarim Subhanallah Ditarim Itu Apa Ya Tukang Emas Tukang Emas Tukang Fikir Diajari Kalau Anda Jual Emas Jangan Seperti Itu Jadi Begini Tolak Ukur Ketika Macamnya Sama Tolak Ukur Adalah Benar Harus Sama Dengan Benar Walaupun Kualitasnya Berbeda Berbeda Teman Saya Menukarkan Gelang Milik Istrinya Istrinya Ingin Kalung Ini Kalung Ini Gelang Sama Sama Emas Kalau Apanya Kalung Gelang Tapi Ini Apa Emas Ketika Sama Sama Emas Harus Sama Beratnya 10 gram Emas Harus Itu Dengan 10 gram Emas Tidak Perduli Salah Satunya Kualitasnya Bagus Ataupun Gelek Emasnya Emasnya Ada Karat Bukan Karatnya Ada Emas Ini Ada Emas Itu Ada Emas Dubai Ada Emas Apa Lagi Emas India Emas India Emas Lanta Emas Ini Itu Kan Halidnya Beda Beda Kan Emas Ada Tau Dolar Itu Loh Beda Dolar Sama Sama Itu Beda Dolar Tahun Berapa Tahun Berapa Sama Sama Dolarnya Itu Loh Beda Dolar Indonesia Lu Lu Menang Pungset Titik Pagun Kewong Woi Pungset Titik Kewong Di Indonesia Itu Mas Mas Dolar Itu Harganya Pasti 10 Gitar Awas Dolar Dolar Indonesia Nah Teman saya Itu kan Mempunyai gelang 10 gram Ingin ditukarkan Dengan Kalung Yang 9 gram Karena Gelangnya Ini Sudah Lama Jadi Ditukar Dengan Kalung Yang Berat 9 9 Gitu Ini Gak Boleh Ini Riba Sama Macamnya Sudah Sama Macamnya Riba Ini Ada Hubungannya Dengan Ini Saya Gak Mau Ngomong Terlalu Tafsil Masalah Tiba Terlalu Detel Masalah Tiba Karena Memang Memang Membasan Membasan Itu Kuliah saya S2 Jurusan Saya Ini Memang Saya Bikin Cuma Memang Bukan Pelajar Kita Kali Ini Bukan Masalah Riba Mempunyai Sebuah Fak Sendiri Dan Ada Jurusan Ekonomi Ekonomi Syariah Sendiri Yang Mempelajari Masalah Ini Sebagai Kecil Dari Masalah Riba Nanti Akan Ter Diruaskan Lagi Pernah Dengar Namanya Mut Tamar Ajwa Wadidham Ada Poidah Itu Tamar Ajwa Wadidham Lebih Detail Lagi Mempunyai 27 Contoh Yang Seberapa Yang Sebagian Besar Itu Riba Semua Itu Adalah Fak Fak Gimana Membah Sita Contoh Kita Kali Ini Ingin Saya Mensinkronkan Bahwasannya Masalah Riba Tidak Akan Mungkin Dibahami Kecuali Anda Memahami Apa Itu Maksudnya Apa Itu Maksudnya Di situ Inti Dari Ocehan Saya Sebenarnya Yang sangat Anjang Tadi Ingin Menyambungkan Apa Itu Jenis Apa Itu Macam Dan Aplikasinya Di VK Terutama Di bidang Orang Yang Belajar Ekonomi Islam Yang Sudah Sangat Udah Kalau Ini Hari Raya Ini Biasanya Kan Berbuka Luang Kan Luang Itu Masih Ada Baru Dengan Lama Tolak Ukurnya Itu Selama Macam Ya Sama Bukan Lama Atau Baru Anda Tidak Tulit Teribisikan Kepada Bahwa Saya Ketika Membutuhkan Tenaga Ya Ketika Tenaga Apa Berkeringat Apa Namanya Harus Antri Dulu Untuk Apa Menukarkan Itu Sehingga Saya Gak ada Hubungannya Dengan Itu Anda Ketika Itu Anda Tidak Menjual Tenaga Anda Menyewakan Tenaga Atau Apa Tapi Intinya Terakhirnya Anda Menjual Uang Baru Dan Uang Baru Dengan Uang Kalau Alasannya Jasa Saya Dari Dulu Tidak Suka Apa Sih Jasa Terlalu Terlalu Umum Terlalu Umum Sekali Jasa Penukaran Uang Jasa Penukaran Uang Umum Kalau Penukaran Uang Apa Namanya Dolar Dengan Rupiah Rupiah Ketika Jenisnya Berbeda Ketika Macamnya Berbeda Kayak Dolar Dengan Apa Rupiah Itu Tidak Apa-apa Nggak Sama Nggak Apa-apa Dolar Satu Rupiah 13 Nilainya Nilainya Nggak Apa-apa Itu Tapi Ketika Sama Rupiah Sama Rupiah Nggak Boleh Seperti Ini Harus Sama Walaupun Macamnya Beda Kan sudah Saya sebutkan Seperti Itu Kalau Jangan Seperti Itu Korma Dengan Korma Satunya Jelek Satunya Bagus Harus Sama Kalau Mau Dengan Cara Seperti Itu Diuankan Tidak Boleh Wallah Nama Saya Tau Nggak Boleh Ada pun Nanti Diputar Putar Ini Jasa Jasa Apa Saya Dari Dulu Sering Ini Jasa Jasa Apa Kadang Kalah Kadang Kalah Ada Di rumah Aja Telepon Mas Kirim Uang Baru Satu M Jasa Apa Jasa Pursa Intinya Anda Seperti Ini Apa Ya Perlalukannya Menjaga Sesuatu Haram Halal Halal Tidak Haram Itu Halal Itu Halal Anda Tidak Perlu Menghalalkan Sesuatu Karena Banyak Orang Melakukannya Dan Anda Tidak Perlu Menghalalkan Sesuatu Yang Haram Karena Sedikit Orang Melakukannya Biarlah Orang Melakukan Sesuatu Yang Haram Dan Tau Haram Itu Lebih Dekat Ke Dia Tobat Daripada Dia Melakukan Sesuatu Yang Haram Terus Dibilang Korah Pokok Itu Jasa Karena Dia Akan Melakukan Sebuah Sesuatu Meyakini Itu Halal Padahal Itu Haram Ya Ngomong aja Ini Tugas Anda Seperti itu Nanti Dia Mau Melakukan Tugasnya Ustaz Tugasnya Mubale Menyampaikan Yang Salah Itu Salah Yang Benar Itu Benar Setelah Itu Sudah Keluar Dari 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 Sudah Keluar Dari Allah Saya Tahu Sekarang Oke Jenis Pasal Dan Macam Ini Kalau Masuk Dalam Dalam Makna Sebuah Kalimat Ada Sebuah Kuli Lagi Yang Tidak Masuk Di Dalam Makna Kalimat Tapi Dia Juga Kuli Namanya Arot Am Arot Am Namanya Arot Sesuatu Yang Tidak Masuk Di Dalam Bagian Jadi Ini Kan Insan Ini Adalah Apa Struktur Bagian Strukturnya Insan Manusia Terbaik Siapa Namanya Ada Kepalanya Ada Buzlangannya Unsur Unsur Unsurnya Sudah Ini Kita Namakan Ini Dati Ini Aroti Aroti Dati Itu Adalah Bagian Yang Kalau Bagian Itu Tidak Disebutkan Manusia Tidak Menjadi Manusia Manusia Tidak Menjadi Manusia Kalau Dari Manusia Itu Kita Hilang Nanti Yang Bisa Berbikir Cuma Tinggal Hayawan Dia Tidak Menjadi Manusia Beda Sama Arot Am Seperti Al-Mashi Yang Bisa Berjalan Apakah Kalau Manusia Tidak Bisa Berjalan Dia Tidak Akan Menjadi Manusia Tidak Lumpuh Lumpuh Orang Jowo Ngomongi Rumah Rumah Banyak Yang Rumah Rumah Itu Tapi Tetap Kita Katakan Dia Manusia Itu Namanya Arot Am Kenapa Arot Arot Itu Apa Ya Sesuatu Yang Kadang Ada Kadang Enggak Seperti Sakit Sakit Itu Kan Datang Ke Manusia Kadang Datang Kadang Tapi Tidak Maknanya Kalau Manusia Itu Tidak Sakit Dia Tidak Manusia Dia Lepat Manusia Tapi Manusia Supong Kayak Fir'aul 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 Tidak Tidak Pernah Sakit Kayak Aku Tuhan Tidak Langsung Mati Langsung Mati Ini Subhanallah Yang namanya Sombongan Ini Melihat Anda Mempunyai Kerajaan Yang paling Gede Itu Spektakuler Dan Anda Diberi Kekuatan Jismani Yang Lebih Dari Orang Gimana Anda Tidak Tidak Aku Tuhan Itu Itu Hanya Topiknya Dari Allah Walaupun Anda Tidak 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 Secara Soha Tapi Perbuatan Anda Kadang Seperti Perbuatannya Tuhan Semena Menana Itu kan Allah Yang Bisa Semangnya Sendiri Kan Hanya Allah Tapi Lihat Beberapa Raja Yang Diberi Kekuasaan Yang Sangat Spektakuler Semena Mena Bukan Hanya Raja Orang Penguasa Lihat Gitu Orang Semena Mena Apa Ini Serah Melusong Bagus Arot Am Adalah Kuli Yang Tidak Masuk Dalam Struktur Sesuatu Tapi Dia Bisa Nemplok Kesitu Bisa Datang Kesitu Seperti Berjalan Sakit Apalagi Nangis Nangis Apa Nangis Selain Manusia Yang Nangis Apa Tapi Bisa Nangis Oh Bisa Kalau Memang Tapi Bisa Nangis Berarti Nangis Termasuk Dia Itu Alta Saya Baru Tahu Bisa Nangis Lihat Saya Yang Tahu Dendam Itu Konta Bisa Dendam Iya Konta Itu Berdendam Katanya Begitu Katanya Sebuah Cerita Itu Orang Punya Unta Tapi Terus Unta Ini Nah Unta Ini Dendam Sama Si Pemilik Yang Yang Apa Namanya Yang Lama Dijual Si Unta Ini Ke Orang Lain Setelah Bertahun Unta Ini Ketemu Lagi Dengan Pemilik Yang Lama Dia Pengen Digit Sama Pemilik Dendam Sama Orang Orang Apa Namanya Ditarik Ditarik Sampai Dikat Dia Gak Bisa Nyakot Pemilik Saking Pegel Mati Si Unta Ini Ya Jadi Unta Ini Punya Sifat Dendam Sifat Dendam Tidak Cuma Manusia Sifat Setia Anjing Setia Dan Anjing Setia Sifat Setia Tidak Hanya Untuk Manusia Ketika Sebuah Sesuatu Yang Bisa Menemplok Menemplokkan Nempel Kesebuah 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 Makna Kesebuah Kuli Yang Mana Makna Ini Tidak Cuma Dikuli Ini Tapi Bisa Dikuli Kuli Yang Lain Bukan Tidak Ketawa Seseorang Suami Istri Sangat Dermawan Saking Dermawannya Anaknya Disedekahkan Ke Orang Lain Anda Ketawa Kan Setelah Anda Takjub Takjub Kok Ada Berarti Itu Anda Ketawa Semakin Anda Takjub Semakin Kemas Ketawa Anda Takjub Ini Dari Berpikir Ketawa Dari Takjub Berpikir Terus Takjub Terus Ketawa Selesilah Ini Tidak Mungkin Diselain Manusia Ada Bami Seperti Itu Spesifik Hah Spesifik 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 Khusus Khusus Spesifik Bahwa Oh Ada Apa Namanya Manus Bio Burung Bio Ketawa Seperti Ketawa Orang Gila Berpikir Yang Paham ya Selain Orang Gila Manusia 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 Anda Kalau membunuh Orang Gila Dibilang Anda Burun Manusia Itu Paham ya Jadi Itulah Namanya Arodun Khos Arodun Khos Arodun Khos Arodun Am Jenis Pasal Dan Now Kita Namakan Dia Itu Al-Khuliyah Khos Lima Kuli Lima Kuli Lima Kuli Ini Akan Kita Pelajari Lagi Pertemuan Yang Akan Datang Di Dalam Namanya Definisi Ini Sangat Berguna Untuk Mendefinisikan Sesuatu Setiap Definisi Harus Ada Hubungannya Dengan Lima Harus Ada Hubungannya Definisi Yang Benar Harus Ada Hubungannya Dengan Lima Ini Kalau Anda Mengklaim Sesuatu Itu Definisi Tapi Tidak Ada Hubungannya Dengan Lima Ini Klaim Anda Selamat Kuli Kuli Kenapa Jenis Jenis Fasal Nau Arotun Angwa Arotun Ini Kita Namakan Dia Lima Kuli Ini Sangat Penting Lima Kuli Ini Nanti Akan Menjadi Dasar Bagaimana Kita Mendefinisikan Sesuatu Setiap Definisi Harus Berdasarkan Pemahaman Anda Terhadap Ini Dengan Pemakaian Yang Berbeda Dari Lima Kuli Ini Akan Menjadikan Definisi Anda Dalam Segi Yang Berbeda Pemakaian Yang Berbeda Menentukan Kuatnya Definisi Anda Karena Banyak Ekonomi Saja Definisinya Banyak Benar Mana Yang Lebih Kuat Yang Mempunyai Kriteri Yang Salah Ini Akan Saya Jelaskan Memenuhi Beberapa Kriteri Yang Kekandung Di Dalam Lima Hal Ini Wallah Bu Sampai Sini Saya Banyak Banyak Men Pipi Banyak L bên M Kekood Sini